Komisioner KPU Kaur Irpana di SIKO melakukan kunjungan ke TPS sulit di Kecamatan Nasal. Kegiatan ini dilaksanakan bersama anggota PPK Nasal. Di saat bersamaan, Irpan juga mendatangi 4 desa yang pelamar PPS-nya kurang dari 3 orang, yakni Desa Air Batang, Trijaya, Sukajaya dan Muara II. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kurangnya peminat masyarakat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa. Untuk mengatasi kekurangan pelamar PPS, KPU Kaur sudah melakukan koordinasi dengan PGRI. Guna meminta guru di sekolah desa setempat untuk dapat mendaftarkan diri sebagai PPS. Ya memang hari ini kita dari KPU melakukan supervisi beberapa kecamatan yang mengalami proses tahapan perikutan PPS yang kuotanya kurang dari kebutuhan. Nah ini salah satunya adalah di kecamatan Nasal, ada 4 desa yang masih mengalami kekurang kebutuhan sesuai dengan aturan. Nah kita melakukan supervisi ini menemui kepala desa, kemudian kita menanyakan persoalan apa penyebab sehingga terjadinya atau minimnya peminat untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa. Nah ternyata setelah kita datangi, tidak lain adalah geografis yang cukup jauh dari ibu kota. Nah ini nanti ke depan menjadi evaluasi kita sehingga nanti tahapan-tahapan berikutnya yang ke depan ini ada KPPS, kita tentu akan prioritaskan, tentu ada menugaskan petugas KPU yang standby memang di daerah-daerah TPS Sulit. Ini merupakan TPS Sulit. Nah ada 55 TPS Sulit yang ada di Kabupaten Kaur dalam Pilkada di 2020 ini nanti. Nah yang tersebar di 4 kecamatan, diantaranya di kecamatan Nasal. Nah ini nanti kita akan menjadikan prioritas, baik itu dalam sistem BEMTEC kepada penyelenggara pemilu ataupun pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah ini kita akan lakukan evaluasi agar nanti benar-benar masyarakat ini memahami tentang proses kepemiluan itu sendiri. Untuk di kecamatan Nasal, apakah ada kemungkinan kerjasama dengan pihak PGRI apa itu Pak Komisioner? Memang kita kemarin sudah melakukan rapat dimana bahwa sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 66 bahwa ketika terjadi kekurangan kebutuhan sesuai dengan yang ditentukan dengan regulasi maka kita dibolehkan untuk berkoordinasi dengan peguruan tinggi ataupun lembaga profesi. Nah kita di Kabupaten Kaur ini ada lembaga profesi yaitu PGRI. Maka kita kemarin hari ini bahkan sudah melakukan menyulati PGRI memohon terkait dengan bantuan menempatkan tenaga-tenaga guru misalkan di sekolah-sekolah yang ada di desa yang mengalami kekurangan itu untuk menempatkan sebagai PPS. Nah ini nanti mereka yang diusulakan oleh PGRI akan kami lakukan proses wawancara. Kemudian kita lakukan seleksi berkasnya. Sama dengan kawan-kawan yang mendaftar sesuai dengan mekanisme kemarin. Nah ketika nanti memang ada yang kurang layak atau tidak layak maka kita akan seleksi lagi kekaitan dengan usulan yang disampaikan oleh PGRI. Untuk Kecamatan Nasal ada berapa desa yang memang PPS-nya kekurangan itu Pak? Untuk Nasal ada empat, ada empat desa. Itu hanya kekurangan satu dan ada mayuta satu semua, satu orang. Nah karena ada yang sudah munisarat untuk ikut desa tulis itu ada dua setiap desa. Maka dari empat itu dua-dua. Nah ini artinya kita kekurangan satu. Nah ini sesuai dengan mekanisme. Untuk yang diusulkan oleh PGRI itu diusulkan dua kali kebutuhan. Atau dua kali dari kekurangan itu. Artinya kalau kurang satu maka diusulkan dua. Untuk wilayah Nasal sendiri itu desa hari ini yang dikunjungi TPS sulitnya desa mana-mana Pak? Pertama Trijaya, kemudian Sukajaya, kemudian Muara Dua. Air Batang. Air Batang juga. Air Batang yang awak pangkal tadi. Nah ini medannya memang cukup sulit. Bahkan kawan-kawan yang ikut, baik itu Sekretari KPU, baik itu kawan-kawan awak media. Dan bahkan PPK yang kita ikutkan. Ini menempuh jarak butuh waktu yang cukup signifikan. Dan menguras tenaga memang untuk menempuh jarak desa ke desa. Terima kasih Pak waktunya. Lanjut. Terima kasih Deddy Julizar Radar Kaurbekabar. Maju. Terima kasih telah menonton.